Nah ini kondisi apandi ya Sudah lebih dari 6 tahun ya ibu ya 6 tahun tinggal di rumah dan tidak pernah keluar dari rumah Kamar dari Ma Ichihnya ya teman-teman ya Dimana Ma Ichih itu tidur dengan ruangan seperti ini teman-teman ya Itu kebayang loh ini kalau misalnya musim hujan itu akhirnya pasti masuk ke tempat ini teman-teman ya Pasti pengapisan teman-teman ya Apaan itu mungkin pikirannya Tapi dulunya enggak-enggak seperti itu ya Enggak-enggak Enggak seperti itu kalau ngamuk itu teriak-teriak enggak ibu? Iya Teriak-teriak Sudah tidak lari Sudah tidak lari Sudah tidak lari Sudah tidak lari Sudah buat di Ini ya Iya Jadi itu dapur Maksudnya Ma Ichih nukade itu ruangan naon Nggak ada listrik sama sekali ya ibu ya Berarti gelap-gelapan kalau malam itu ya Apandi Apandi mau enggak dibeliin baju baru? Baju yang mandi itu dimandiin siapa? Ya itu deh Itu lah tempat Tempat buang air ya Ma ya Tempat buang air besar ya Oke tempat buang air jadi kali ini saya lagi berada di sekitaran Kabupaten Majalengka Tepatnya di desa Singawadah Kecamatan Raja Galuh Kabupaten Majalengka Dan kali ini saya ingin mengunjungi salah satu rumah ya Salah satu warga yang hidupnya berdua aja dengan sosok anaknya ya Kakek, nenek, dan anaknya ya Oke Jadi menurut info ya Menurut info jadi Anaknya itu Ya Tidak mau bergaul dengan teman-teman yang lainnya Bisa dibilang mungkin minder ya teman-teman ya Oke nanti kita akan ke rumah ya Buat melihat kondisi Dari Ma Ichih ya Karena namanya itu Ma Ichih sama Bang Pandi ya Melihat kondisi rumahnya seperti apa gitu teman-teman ya Oke Oke teman-teman ya simet terus videonya Bagi kalian yang belum sholat silahkan sholat dulu Karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini Saya pesudilah Yuk kita review Oke teman-teman ya Nah ini adalah Ibu Ichihnya ya teman-teman ya Ibu Ichih yang lagi di pekarangan Karena memang rumahnya itu sebelah sana teman-teman ya Kita akan bertanya-tanya Punten Ibu Ya Punten ganggu waktu Nanya Ibu ya Ibu tiasa bahasa Indonesia Ibu Ya tiasa bahasa Indonesia Lalu kata yang tiasa Oh Ini ya ternyata Oh ini ya Maaf Punten ya Ya ternyata kan abdi jauh-jauh dongkapkan Dia kan penasaran Ayo Mohon Mohon Ma teh punya anaknya mbak Punya anak Punya anak Pandi Dari sini Nah ya Punya anak namanya siapa Pandi Namanya Pandi Oh iya umur berapa tahun Pandinya Berapa tahunnya Tilu puluh lima Tilu puluh lima Oh gitu Maknya sendiri umur berapa tahun Abdi mah Tujuh puluhan Tujuh puluh Tuh puluh Oh gitu Tersepuh Jadi itu tuh Pandi tuh sakit apa Mak Sak Pandi tuh sakit apa Duh Kau pikiran aku mahat Tanya Jadi isin Tegitulah Ite Kanu Ite Isinan Gitu Jadi Tidak Tidak Ngobrol Jengsahat Jengsahat Gitu Kita Nate Ini teman-teman Jadi Kata Ditranslate Jadi Teman-teman Kata Si ibunya itu Jadi Siapa tadi namanya Pandi itu Malu buat keluar Jadi Bertemu dengan Orang-orang di luar Kayak gitu Tapi Apandi itu sehat Sehat Saya Sehat Dulunya Apandi itu dimana Arief Pandi Sekolah SMA T Tadi Nate Mohon Palai Didama Ngan Gubah Panate Nate Iye Nate Kamodalan Gitu Mohon Jadi Nate Dilangsung Kuen Gitu Jadi Sempat Bekerja Enggak Apandi Sempat Pernah Bekerja Pernah Kereja Ngiridis Ke Jakarta Ngiridis Kenging Dua Tahun Tahun Berapa Itu Kira-kira Tahun Sebenarnya 70 Tahun 70 Oh Gitu Nah Ini Kan Tapi Apandi Baik Kan Kak Pandi Baik 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 Kalau misalnya Saya Pengen Bertemu Dengan Putra Dari Ma Ici Boleh Enggak Boleh Boleh Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Oh Gitu Nah Ini Juga Ada Tetangga Dari Ma Icih Orang Orang Sininya Tetangga Dari Ma Icih Itu Bisa Diceritakan Enggak Kenapa Apandi Bisa Seperti Itu Mungkin Anda Sebagai Tetangganya Tahu Gitu Apandi Itu Mungkin Gimana Ya Kurang Kurang Gau Ya Gitu Ketulah Kurang Baul Gitu Sama Tangan Gitu Mungkin Dari Pikirannya Tapi Dulunya Enggak Seperti Itu Enggak Enggak Seperti Itu Jadi Normal Normal Aja Apa Mungkin Dia Ada Keinginan Gitu Atau Apa Sempat Enggak Cerita Ke Bapak Gitu Enggak 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 Pernah Oh Gitu Nanti Saya Pengen Bertemu Dengan Pandinya Boleh Nya Ma Enggak Boleh Boleh Oke Teman-teman Nanti kita akan menuju Rumah dari Pandinya Oke Teman-teman Jadi Ma Ichih akan mengajak saya Ke rumahnya Teman-teman Cukup jauh juga Dari jalan Nah Ini kondisi rumah Dari Ma Ichih Teman-teman Seperti ini Memang Sangat mengkhawatirkan Sekali Sudah 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 ini teman-teman ya kondisi dari rumah dari memang gelap sih seperti ini ini ruangan apa Ibu ruangan apa dapur dapur Oh gitu disini jadi wajib itu teman-teman jadi ini kondisi dalam dari rumah maicih ya oke Rho itu ruangan apa yang itu ruangan apa ya ruangan parantisare oh ini oh gitu dari rancang ati ayah teteh ya begitu jadi dikawai menjadi jadi itu dapurnanya main ya nuka ditu Rho itu ruangan nama-nama parangeibak jadi bisa dibeli lah mohon mohon apaan dia tidak ngobrol? apaan dia ngobrol? tadi dia ngobrol tadi di pasir rokok di pasir rokok di pasir rokok di pasir rokok ini ngobrol lah letihkan berarti dibumi bayi di bumi bayi umurnya sabarapa berarti sampai sarang abdi bapak nyalur berarti 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 tidur di sini tidurnya angus tapi berarti buang air kecilnya 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 berarti ini tidak ada listrik sama sekali ibu berarti gelapan poek tidak tidak pakai lilin tidak 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 tapi apandi betah di dirinya? tidak 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 lama ini lupa lupa dan lupa lupa kalau teman sejak teman berarti negara sedang berarti Apandi kalau tidur di sana jadi Apandi itu gak pernah keluar ya di dalam aja ya nyali Apandi mau gak dibeliin baju baru? baju anyar? oh iya Allah misalnya Apandi misalnya Apandi misalnya Apandi Apandi nak bisa menerima itu? mau menerima gak? senangnya warnanya aku bayangnya bayangnya mana baju anyar? mana baju anyar seperti itu oh seperti itu Tata Ibu? mohon baju ini ganti anyar seperti itu mohon kalau misalnya aku bayangnya mohon itu hanya bayangnya bayangnya mohon yang kayak kayak mana Apandi dia nyandak nyandak acuknya tenang naon ya? seterung makanya nyandung seterung nganggak acuk jadi umur umur hidup nah nyatanya tenang naon senang warna naon acuknya warna hidung? apa warna berum? hehehe hehehe tapi senang nao warna naon tapi senang nao warna naon aku mau senang naik karena senang baik senang baik senang baik hehehe mohon senang baik sehat oh gitu di pasien tiras kayaknya dianggok tante are nu anyar ma mohon nyangke abdi insya Allah kadir-kadirnya ma nyata ma mudah-mudahan ma baju baru ya gitu ya baju bekas juga kan mungkin memang si apandi ini masih bisa pakai ya ma ya pakai mohon dan alim awon ma oh gak mau oh gak mau pakai yang jelek ma gitu yang jelek ma oh gitu jadi pengen yang bagus apandinya yang bagus banget hehehe hehehe tapi hehehe hehehe tapi apandi ganteng lo bu iya ganteng ganteng di sabun bapak di sabun oh hari kalau mandi itu dimandiin siapa? ya itu didi itu dimandiin sama emak? ya sorangan mandi sorangan oh apandi mandi mandi sendiri mandi sendiri hehehe ya mandi sendiri oh disana boleh lihat ya ma ya? enggak ya apandi ya? mau lihat ya? wios jadi ambe 4 air 4 air iya temen-temen ya kondisinya yang mana tadi jawaban dari apandi itu ya temen-temen nyambung karena memang seperti ini ya jadi ini ruangan dapur dari pandinya ya kita lihat ini katanya wc nya ya temen-temen ya nah ini tempat ya kayak gitulah tempat 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 buang air ya ma ya? tempat buang air besar ya? kayak gini temen-temen kayak gini temen-temen nah itu temen-temen nah ini tempat tidur bang ayo nanti iya bai ini gabung wc amare iya iya maksudnya kumawan 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 abdi kdd abdi nyandak kropodi kenggo apandina wiosnya senang nah roko nahon roko nahon baya heheh apandii roko naon baya om kawabdi kadie abdin abdi tia api namun ini tia api gitu ya om kawabdi kadie-adui kawabdi kawabdi roko tia api ya ngapandii ya ngapak nah temen-temen nah jadi kondisi rumah dari maici dan apandii itu seperti ini temen-temen ya Nah ini kondisi Apandi ya Sudah lebih dari 6 tahun ya Ibu ya 6 tahun tinggal di rumah Dan tidak pernah keluar Dari rumah Entah kenapa Tapi kata si ibunya itu Apandi itu malu bertemu dengan Orang-orang yang di luar Seperti itu ya Boleh lihat Tempatnya emak Yang di sebelah Apandi atur nuhun ya Atur nuhun ke abdi kadya doi Nyandak rokok doi Apandi atur nuhun Ke abdi badai kaya Nah ini teman-teman ya Jadi ini kondisi Nah ini kondisi rumah Dari Apandi 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 Seperti ini ya Memang dari luarnya itu Masih terlihat bagus ya Tapi kita begitu Kita masuk ke dalamnya itu Sangat mengkhawatirkan sekali Teman-teman ya Nah ini kondisi temboknya Sudah pada retak Kayak gini nih teman-teman ya Wow Nah ini tadi tuh Ini tuh ruangan Kamar mandi ya Seperti apa yang dibilang Ibu Icih tadi ya Teman-teman ya Maici Oke Nah kita akan ke rumahnya Maici nya ya Bukan ke rumahnya Jadi ke Ke ruangan Maici ya Ruangan biasa Maici tidur ya Dan tadi juga sempat bilang sih Kenapa Kok gak dikasih lampu gitu Kata Maici nya tuh takut Karena takut Oh ngintip lagi Apandinya Apandi pulang dulu ya Nah ini seperti ini teman-teman ya Kenapa Maici tidak mau Bersama-sama dengan Apandinya gitu ya Ya mungkin memang Epeknya kan Apandi itu suka Sakit gitu kan ya Eh suka ngamuk Seperti itu Oh ini berarti masih satu rumah nih teman-teman Ya cuman Cuman disekat Ruangannya aja Seperti itu teman-teman Gak apa-apa bu Aduh Puntun Assalamualaikum Oh ini yang di ruangan yang disekatnya Ya udah pur Renti nyangguk gitu Oh jadi Ibu cuman dikasih Dua ruangan buat tempat tinggal Dari Ibu Ichi ini Ma cuman disini aja Oh gitu Masak berarti disini Ma ya Disini Oh gitu Nah ini ruangan apa Ma Tempat tidur Astagrari Nah itu teman-teman ya Jadi atapnya tuh udah kayak gini nih teman-teman ya Itu udah pada bolong Udah pada bolong Yang memang sebenarnya Ma ini harus Direnotasi teman-teman ya Karena sangat Bahaya sekali tuh Apalagi tuh Nih ada yang sebelah sana nih teman-teman ya Sebelah sana Nah itu tuh Ini kebayang loh Ini kalau musim hujan Itu kayak gimana Itu akhirnya pasti masuk ya Ke ruangan dari Ibu Ichi Sama Mak Pandi Eh Bang Pandi ya Wow Oke kita akan masuk Nih puntennya Mak Saya pengen lihat Ke kamarnya Nah ini teman-teman ya Kamar dari Ma Ichi Nah teman-teman ya Dimana Ma Ichi itu Tidur dengan ruangan Seperti ini Teman-teman ya Wow Sangat pengap sekali Memang ya Banyak sekali Pakaian-pakaian Yang bergelantungan Di sini ya Itu kebayang loh Ini kalau misalnya musim hujan Itu air pasti Masuk ke Tempat Ini teman-teman ya Masuk pengapisan Teman-teman ya Masuk Oke Nah Itu teman-teman ya Tapi Ma Ichi itu Kesehariannya apa Mak Keseharian Sok dagang Dagang aja Dagang di pasar Oh gitu Ya dagang sayuran Oh gitu Dagang di mana Oh gitu datang dagang sayuran Ibu Sayuran Jam berapa Duduk aja Biar anak ibu Dimana bu Biar ibunya Gak berdiri Sok duduk di luar Gak apa-apa Nah teman-teman ya Tadi kita kan udah Saya udah keliling Di rumahnya Ma Ichi ya Sama ruangannya Dari Apandi Ya Ma ya Suka dapat bantuan gak Dari pemerintah Setempatnya Ma Ya Ya Di pasihan Di pasihan Di pasihan Memang ini udah Tidak layak Tadi tuh ya Ma ya Saya lihat Kondisi Atapnya itu Udah Bocor Berarti itu Kalau musim hujan Kalau musim hujan Itu memang Airnya masuk Ya bocor Oh bocor aja Bocor Jadi kita pokok Ditang hadekun Itu 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 Malangnya Anggar lah hujan Oh gitu Masuk Masih panik Gitu Nah seperti itu teman-teman ya Jadi Memang sangat mengkhawatirkan Dimana Memang harusnya Ma Si Ma Ichi Sama Oh gitu Kalau ngamuknya Gimana Ma Ya didinya Baik Didinya Didinya Baik Ya tak Kau maha Ngamuknya Tema Nyaki Geduk Geduk Gitu Teh Kandung tembok Teh Mohon Gugel Dagan Malam Siang Malam Siang Malam Mohon Tempana Sontan Gitu Nyantai Arian Sedintan Iman Tema Oh gitu Tema Tema Duka Kirang Naon Sampai Ari Sok Gitu Mohon Ya Ma Ichi Berharapnya Yang terbaik Buat Anaknya Ya Ma Ya Pengen Mungkin Lihat Anaknya Itu Kerja Seperti Yang lainnya Atau Main Gitu Ya Ma Ya Pengen Mungkin Pengen Bisa Dibilang Punten Ya Ma Normal Lagi Kayak Gitu Ya Ma Ya Moga Moga Baik Abima Abima Ras Ramun Bungah Ramun Normatek Gitu Bungah Gitu Ya Ma Ya Karena kan Emah kan Udah tua ya Udah Hampir 60 tahun Kayak gitu Sudah saatnya Emah tuh istirahat Ya di rumah Aja Kadang Maici Suka sedih Gitu ya Sedih Sedih Bapak Sedih Sedihnya Aku maha Baik Itu Beda Gitu Bedanya Kabang Berakan Gitu Ke pasar Baik Enggak Dinten Gitu Sedihnya Itu Karena Apa Ibu Tidak 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 Udah meninggal, udah lama. Ya, lama. Berapa tahun, 20 tahun, Mak, ayah. 20 tahun. Nah, itu, Mak, kan jualan ke pasar, ya, Mak? Jualan apa? Jualan sayuran. Sayuran. Itu pendapatan sehari itu berapa, Mak? Boleh tahu, nggak? Lah, pendapatan, Mak, kena baik. Kelihat ke dalam lagi, nih, penasaran, ya, Mak? Boleh, ya, Mak? Nah, ini nasi, kenapa, Mak? Ini nasi udah basit, ya? Yang hayam, ya. Oh, gitu. Nah, siang, semuanya, nih. Nah, ini tolong. Sayang, ayah. Kayak gini, kondisi dari rumah ibu icih, ya. Wow. Nggak ada gas, Mak, di sini, Mak? Nggak. Nggak ada gas? Gas? Gas, gas. Gas tegadu. Oh, tegadu. Kusuluh, baik. Ya, bisik, iya, rukusak kusuluh itu. Oh, gitu. Mungkin. Mungkin, misalnya, ayah siung-siung. Siung, siung, diatakan. Tapi, di candak banget, Mak, 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 Mak. Gitu, Pak, Pak. Mohon, mohon. Di candak banget, Pak. Nah, seperti ini. Di air yang gawat, di candak ngaler, gitu. Oh, gitu. Tapi, kamu mau ngerokok, Mak? Nyundutnya. Kapan paneker? Oh, ayah paneker. Ayah paneker. Ayah paneker, ini. ini, nggak linten, bisa nate. Nya, nya. Sapa hijik, gitu. Lengit, deh. Nya, kan luka tuh, hingga mana. Di belum luka, ke mana, gitu. Nya, nggak linten, baiklah. Nanti, Mbak, saya tanya. Gitu, nyusup nyarekan, gitu. Mohon. Coba, Ibu, ke payun deh, Ibu. Kak. Ke payun deh, Ibu, nas. Ke payun deh, nas. Ke payun deh, nas. Sob, ditutup dulu, ya, kan. Jadi, satu atap, dua rumah, ini, mah, namanya. Dua rumah, benar. Itu, teman-teman, ya. Kondisi, Ma Ichih-nya, ya. Di mana, Ma Ichih itu harus berjuang untuk menghendupi Apandi, ya. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ini kondisinya udah seperti ini. Ini bagian depannya, ya, teman-teman, ya. Bagian depan dari... Ini juga bocor, ya, Ma, ya? Tidak. Bocor, ya? Bocor, ya. Itu, teman-teman, ya. Ini bagian depannya. Ini masih lahannya, masih tanahnya, Ma? Ya, tanah, Ma. Oh, tanah, Ma juga. Semet, oh, batas ini. Bates, itu. Sama. Nah, gitu, ya. Oh, gitu. Nah, saya juga, Ma, makasih, Ma, sebelumnya, ya. Ma, ya. Makasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Nanti saya kesini lagi. Saya mau tanya-tanya dulu ke tetangga, ya. Boleh, ya, Ma, ya? Boleh, ya, Ma, ya. Nah, ini tetangga dari Ma Icihnya, ya. Dimana... Mungkin lebih tahu, ya. Lebih tahu kondisi dari Ma Icihnya, ya. Ibu, selamat sore. Ibu, kan, sebagai tetangga sini, ya, mungkin, kan, pernah dengar enggak, itu Apandi itu sering ngamuk, gitu. Iya. Itu suka kedengeran sampai keluar enggak, Ibu? Sampai kedengeran. Sampai kedengeran. Nah, apa Ibu tidak takut, loh, ini bersampingan banget dengan rumah Apandi-nya, gitu? Sudah biasa. Sudah biasa. Jadi biasanya saja, lah. Nah, itu kalau ngamuk itu teriak-teriak enggak, Ibu? Iya. Teriak-teriak. Iya. Oh, gitu. Mungkin Ibu juga kalau lagi ngamuk itu langsung nutup pintu, lah, takutnya keluar, ya. Tapi itu, ngamuknya itu suka keluar enggak, Ibu? Ya, kadang-kadang keluar. Oh, kadang keluar ke sini. Iya, keluar. Kadang-kadang di dalam. Oh, gitu. Itu tuh malam apa siang, Ibu? Ya, malam atau siang. Malam atau siang. Iya. Oh, gitu. Ya, 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 saya memang sangat memprihatinkan sekali, ya, gitu, ya. Ada pesan enggak buat teman-teman, gitu, agar supaya kan melihat kondisi rumah dari Maici, gitu. Ada saran enggak buat aparat atau pemerintah desa ini, gitu, Ibu? Ada. Itu mudah-mudahan, mah, dari aparat sini-nya bisa ada yang bantu, ya, Ibu, ya. Maksudnya dibantu buat ngebenerin apa sih namanya? Rumahnya. Rumahnya kayak gitu, ya. Tapi Maici sama Akandi tuh baik kan ke tetangga-tetangga aja, ya, Ibu? Iya, Baik. Baik. Terbiasa, Baik. Oh, gitu. Yaudah, makasih, Ibu, ya. Iya. Oke, teman-teman, ya. Jadi, ya, memang seperti itu, ya. Tadi kita udah wawancara dengan tetangga dari... Kita diobatilah. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan, ya. Ini ada saran dari tetangganya. Mudah-mudahan, lah. Ya, kasih, ya. Bisa diobati juga, ya. Aikinnya. Sembun lah, kan, ya. Iya, iya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa bersyukur. Karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Pesudiru, pamit unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.